Hai teman-teman, welcome back to Denia Budi. Kali ini kita mau main game Sakura School ya. Aku lagi di cafe nih, mau ambil pesenan. Kakak, aku mau ambil pesenan dari Kak Sakura. Oh, mau ambil pesenannya ya, Mio? Iya, Kak. Tapi ini pesenannya banyak loh. Oh, tenang aja, Kak. Mio bisa bawa semuanya kok. Emangnya sebanyak apa sih, cuma segini aja kan? Wah, kamu hebat banget, Mio. Bisa bawa banyak makanan itu. Hehehe, iya dong. Wah, ada apa itu? Kok ada mobil besar banget di depan kantor polisi? Wah, apa ya itu? Terus ada lambung polisinya juga. Bentar-bentar, aku lihat dulu deh dari dekat. Wah, gede banget. Nggak kayak mobilnya Kak Sakura yang kecil. Ih, aku aja jadi kecil banget loh di bawah mobil ini. Wah, Kak, Kak, Kak. Itu ada apa? Kok ada mobil yang gede banget? Eh, iya. Itu adalah mobil monster polisi, Mio. Tuh, tapi kan itu nggak bisa, Kak. Dipakai di dalam kota. Iya, itu mobilnya khusus untuk melawan monster-monster yang sering muncul di kota Sakura. Oh, gitu. Terus itu udah bisa dipakai, Kak? Belum sih, belum dikasih kuncinya sama pusat. Oh, gitu ya. Yaudah deh, aku pengen lihat mobil monsternya dari jauh. Wah, ternyata kalau dari jauh gini kelihatan lebih gede dan juga lebih keren. Wah, coba aja kalau aku punya mobil sekeran ini, pasti setiap hari akan aku pakai. Pintunya aja gede banget, tapi mau masuk juga nggak bisa. Wah, saatnya kita membuat keributan lagi. Kita lihat di kantor polisi ya. Kita lihat apakah di sana ada polisi atau tidak. Wah, sepertinya ada sih. Eh, apa itu anak-anak? Kenapa ada mobil sebesar itu? Eh, bentar-bentar. Aku jadi agak takut nih. Sepertinya kita harus susun rencana biar rencananya bisa berhasil dan juga kita nggak kalah sama polisi-polisi itu. Nah, gimana kalau kita tangkep aja semua polisi-polisinya. Terus kita rebun aja tuh mobil monster biar nanti kita bisa dapet mobil sekeran itu. Kan lumayan untuk mengancam semua warga kota Sakura. Gimana menurut kalian? Ide bagus kan? Ide bagus bos, tapi aku agak takut sih mau ngelawannya. Hah, itu kayak ada Yakuza deh. Mio, kamu lihatnya? Mana sih kak? Mio nggak lihat. Itu, di sebelah sana ada banyak sekali. Oh, ternyata benar. Itu adalah Yakuza. Wah, sepertinya mereka akan ke sini. Di mana kak? Itu di sana. Sudah-sudah, sebaiknya kita bersimbunyi saja di bawah mobil monster. Gimana? Oke kak, itu malah aman. Oke, polisi Ken, polisi Ken. Polisi Iyo, ayo cepat. Kita harus berkumpul di dekat mobil monster. Wah, wah, wah. Ada apa di Sakura? Itu kak, tadi ada Yakuza yang pada kumpul kata kak Sakura. Oh, begitu rupanya. Nah, sekarang kamu langsung masuk saja ya ke atas mobil monster. Nah, sepertinya kalau kita di dalam sini akan lebih aman. Polisi Ken, kamu tiarap ya biar nggak ketahuan sama Yakuza. Oh, berarti sekarang aku bawa polisi Iyo ke atas ya, kak ya. Iya, Mio. Langsung bawa aja ya. Ayo-ayo, polisi Iyo. Aku akan bawa polisi Iyo ke atas ya. Aduh, lupa tadi makanannya belum ditaruh. Wah, terima kasih banyak ya, Mio. Kamu kuat banget. Hehehe, iya dong. Nah, sekarang polisi Iyo tiarap juga ya. Jangan sampai kita ketahuan sama Yakuza itu. Kita nggak boleh salah langkah. Mio, coba kamu lihat di sekitarnya. Apakah ada Yakuza yang mendekat? Eh, bentar-bentar. Mio agak susah nih, kak. Lihatnya. Eh, bentar-bentar. Oh, belum-belum, kak. Kayaknya mereka masih kumpul tuh, kak, di sana. Pasti mereka masih nunggu temen-temennya deh. Untung aja kita udah di atas sini ya, kak ya. Jadi kita nggak ketahuan. Eh, kalau begini kita nanti nggak mulai-mulai. Mending kita segini dulu aja ya. Nanti kita tinggal telepon yang lainnya saja untuk datang. Eh, ayo-ayo. Cepat kita mulai saja. Aduh, susah juga ya lewatnya. Nah, sekarang kita sudah berhasil melewatinya. Ayo cepat turun dari mobil. Ah, mana ya polisi-polisi itu? Wah, kenapa sepi sekali? Sepertinya mereka sudah pergi dari sini. Ah, kalau begitu ini adalah momen yang sangat pas. Kita bisa langsung melancarkan aksi kita. Ayo cepat, kita lancarkan aksi kita untuk merampok semua toko di kota Sakura. Ah, kalian mau kayak tidak? Oke, iya bus. Aku ingin kayak bus. Aku ingin beli sawah yang luasnya 4 hektare. Wah, tenyang banget ya abis makan. Ada apa itu? Kenapa ada mobil monster di depan kantor polisi? Wah, gede banget. Coba-coba deh kita lewatin ya. Wah, ternyata saking besarnya kita jadi bisa melewati di bawahnya. Wah, ini mobil apa ya? Aku jadi penasaran deh. Aku pengen lihat mobil monsternya. Aku pengen naik. Tapi aku nggak tahu naiknya lewat mana ya. Bentar-bentar, kita lihat dulu aja ke kantor polisi. Oh, iya benar. Wah, temen sepi banget. Bukannya biasanya mereka jam segini masih ada yang ke kantor polisi. Tapi mereka pergi nggak ngabarin aku. Aneh banget. Ayo, ayo kita cari yuk. Oh, kita cari kemana kakak Uta. Ya, kita lihat aja deh. Kita lewat dulu. Loh, lihat deh. Itu ada mobil polisi loh di parkiran apartemen. Ini kenapa mobil polisinya di sini ya. Tapi orangnya nggak ada ya kakak Uta. Iya, orangnya nggak ada. Padahal ada mobilnya di sini. Atau mungkin mereka ada di sekitar sini ya. Mio, Kak Sakura. Ya, kok nggak ada yang jawab ya. Kakak Mio, Kakak Sakura. Oh, iya. Tidak ada yang menjawab. Iya nih. Yaudahlah. Mungkin kita harus pergi dari sini aja ya. Kita cari mereka di tempat lain. Tapi di mana ya? Di mana ya? Aku juga nggak tahu nih, Bebe Selin. Aku juga baru ingat. Itu kan apartemen kosong. Yang udah lama banget nggak dipakai. Ayo, ayo. Kita pergi aja. Wah, berarti itu apartemennya selem juga ya kakak Uta. Iya, katanya di situ angker banget. Uh, itu, itu, itu. Wah, iya benar. Ini ada motor polisi di sini. Siapa ya yang pakai motor polisinya? Padahal kan motor ini biasanya dipakai sama polisikin. Polisikin. Apa mungkin mereka ada di sekitar sini ya? Polisikin? Polisikin? Nggak ada tuh. Aku lihat dulu dari dalam. Wah, nggak ada siapa-siapa juga. Ya, gimana nih, Bebe Selin? Mereka belum ketemu juga. Mereka sih, mereka nggak ketemu sama sekali. Terus, nanti yang jagain kota Sakura cuma aku ajak. Kita tidak boleh menyelah. Nanti tenang aja, kakak Uta. Kan ada Bebe Selin sama Atom-Atom. Ya, kalau cuma berempat, masih kurang aman Bebe Selin. Tapi kan, Bebe Selin badannya besar, kakak Uta? Iya, benar. Emang besar. Tapi kamu kan tetap aja masih Bebe. Ya udahlah, kita cari lagi aja yuk. Kita nggak boleh nyerah, teman-teman. Kita harus cari mereka sampai ketemu. Apa mungkin mereka lagi sembunyi ya? Tapi sembunyi di mana, kakak Uta? Aku juga nggak tahu sih mereka sembunyi di mana. Ayo cepat, kita rambok saja showroomnya. Wah, ternyata para polisi cepat sekali menghilang ya. Mas sekali saat kita akan merampok semua teka di sini. Hari ini kita menggantikan mobil nih. Aku sudah bosan dengan mobil putut ini. Aku mau mobil yang lebih bagus. Ah, ini dia. Kayaknya penjaganya sedang membersihkan mobil. Ayo cepat, kita langsung saja todongkan ya. Terus kita langsung masuk, oke? Eh, cepat, serahkan mobil-mobil itu padaku. Oh, iya, iya. Ampun, ampun. Aduh, aku kehilangan mobil lagi. Aduh, 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 aduh. Tidak, 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 tidak. Ah, ternyata kita harus jengkir balik juga nih. Ini memang kerja keras ya. Semoga kerja keras kita membuahkan hasil. Ah, sekarang kita sudah punya mobil baru yang halus juga. Ah, saatnya kita berkeliling kota Sakura dengan mobil keren ending. Ah, ternyata mereka ada yang tidak kliyaki. Ah, cepat, cepat. Jarah yang banyak ya. Ah, senang sekali rasanya melihat. Anak buahku bekerja dengan baik. Ah, ternyata mereka juga berhasil menguasai Yumat. Hahaha, mantap sekali. Oke, oke, kerja bagus anak-anak. Ah, aduh, siapa itu? Ah, ternyata anak buahku yang pintar-pintar juga ada di depan restoran. Tapi kalau ada apa-apa, kasih tahu aku ya. Aku yang akan selesaikan. Ah, sekarang saat kita makan ya, kita harus isi perut kita. Ah, enaknya makan di mana ya? Di kafe, di kafe. Oke, kita makan saja di kafe. Ah, seperti ini. Eh, kamu cepat siapkan aku makanan. Ih, iya, iya. Aduh, kenapa kalian datang lagi? Nggak usah banyak-banyak, cepat. Bikinkan makanan paling enak yang bisa kamu buat. Iya, iya, iya. Wah, sekarang saatnya kita cari lagi. Eh, lihat-lihat, teman-teman. Kenapa? Itu ada Yakuza ya. Itu Yakuza, kan? Iya, iya. Itu Yakuza. Tumen banget ya. Ada Yakuza berkeliaran. Biasanya kan mereka nggak berani nih pergi-pergi kayak gini. Iya, iya, iya. Biasanya nggak kayak gini. Mungkin mereka mau beli makan. Oh, iya, iya. Itu bisa jadi juga. Ayo, iya. Sekarang kita kuyumat aja. Aku pengen beli makanan. Wah, tapi kuyumat kayak ada Yakuza juga ya, teman-teman. Oh, iya, iya. Ada Yakuza lagi, Kakak Uta. Kenapa mereka ada di mana-mana ya? Wah, 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 wah. Ternyata di depan toko-toko Yaki juga ada Yakuza loh. Waduh, ini nggak bisa dibiarkan nih. Aduh, aduh, aduh. Kita harus melakukan sesuatu, Kakak Uta. Iya, Baby Selin. Kita harus melakukan sesuatu. Jangan sampai kota Sakura dikuasai sama Yakuza. Aku kan punya ketapel. Aku bisa serang mereka deh. Aku akan tembakin mereka. Pasti mereka bisa kalah dalam satu tembakan saja. Hah, lihat ya. Aku akan coba ketapel mereka. Kayaknya dari sebelah sini udah pas. Rasakan itu. Oh, pasti mereka udah kalah. Ternyata, ternyata belum. Eh, ada anak kecil ini. Eh, aku tidak akan membiarkanmu mengalahkanku. Aku juga tidak akan membiarkan kalian menguasai ketapel. Hah, rasaan itu. Aduh, aduh. Anak kecil ini kuat sekali. Padahal dia cuma punya ketapel. Hahaha, akhirnya kalian kalah juga. Walaupun aku cuma pakai ketapel. Tapi aku bisa mengalahkan kalian. Aduh, di mana ya? Kayaknya kok para polisi gak ada. Apa jangan-jangan mereka diculik ya teman-teman? Aduh, ayo teman-teman. Kita keunggat lagi. Eh, iya, iya. Kasian ya kakak mami. Tadi pasti kita takutan. Iya nih. Jadi kita lihat dulu ya. Sekalian kita tanya-tanya dulu kak mami. Oh, baby, baby Shilin mau ikut. Aku ikut, aku ikut, aku ikut. Wah, gak usah, gak usah. Kalian mendingan di sini aja ya. Aku gak akan biarkan kalian terlibat. Takuti nanti kalian kenapa-napa. Oh, yaudah deh. Kalau gitu. Wah, ternyata para Yakuza juga berhasil menjarah Yumat loh. Hei, kalian. Lepaskan kak mami. Aduh, kenapa ada anak kecil mau jadi pahlawan gini. Oh, ternyata kalian merebekan aku ya. Nih, lihat ya. Rasakan tembakan ketapelku. Rasap. Enak aja kalian bilang aku soal pahlawan. Aku ini memang pahlawan. Aku ingin melindungi semua orang di Gotoh Sakura. Aduh, Yuta. Ini sakit sekali. Kak Mami, Kak Mami, Kak Mami gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Yuta. Cuman sepertinya ini luka berat. Aduh, aku akan cari dulu deh Yakuza yang lainnya. Nanti aku akan bantu Kak Mami. Hei, Yakuza. Cepat. Kalian tahu gak di mana para polisi berada? Aku tidak tahu. Kalau kalian tidak mau memberitahu, aku akan ke markas kalian. Lihat ya. Cepat. Aku dari tadi mencari baru polisi. Tapi kenapa tidak ada yang tahu sih? Jangan berbohong ya, kalian. Aku akan menembaki kalian tanpa henti. Ami tidak tahu. Sudah kalah. Masih ditanya-tanya juga. Habis ini aku akan mencari ke markas mereka deh. Bibi Silin, Atom, Atom. Ayo, kita ambil mobil monster untuk menghancurkan markas Yakuza. Emangnya, Kakak Uta bisa. Itu kan, besar sekali. Ya, kita coba dulu aja ya. Bentar, bentar. Tapi mending kita habis ini cari aja di sekitar kota Shakula, Kakak Uta. Siapa tahu nanti bisa ketemu. Iya, iya. Tapi siapa tahu mereka sembunyi kan. Siapa tahu aja mereka sembunyi di atap rumah. Yaudah deh, kita mendingan muter-muterin kota Shakula aja pakai ini ya. Nanti kamu teriak-teriak panggil nama mereka ya, baby Silin. Oh, iya, iya. Kakak Mio, Kakak Sakura. Kakak Mio, Kakak Sakura. Mana ya? Sekalang, sekarang udah aman kok. Sekalang kota Shakula udah nggak ada ya, Kuzanya. Tadi udah dihancurin sama Kakak Uta. Tuh kan nggak ada. Mio, Kak Sakura. Kalian ada di mana sih? Tuh kan mereka di atas atap juga nggak ada. Itu apa? Kakak, Kakak. Wah, ternyata selama ini kalian ada di dalam bag ini. Ih, kalian dari tadi aku panggil kok nggak bales sih? Iya, Kak. Tadi kita ketiduran di dalam bag mobil monster ini. Hah? Emangnya kenapa kalian sembunyi? Oh, tadi markas polisi mau diserang sama Yakuza. Jadi kita sembunyi di sini, Kak. Oh, gitu. Tapi Yakuza udah aku kalahkan semua. Menjadinya aman. Wah, keren banget. Kalau gitu kita akhirin video kali ini ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah! Hai, teman-teman. Welcome back to Dunia Budi. Kali ini kita mau main game Sakura School ya. Kak, kita kan ada janji sama Atom-Atom dan juga Baby Selin. Iya, Mio. Kita kan mau main di taman. Soalnya udah lama banget kita nggak kesana. Eh, ternyata Atom-Atom udah pada datang. Di mana Baby Selin? Itu, itu, itu. Eh, halo lho, Kakak Uta. Kakak Uta. Kakak Uta. Oh, kamu ada di atas situ, toh. Eh, Baby Selin, Baby Selin. Ada-ada aja deh. Kamu lagi ngapain di situ? Eh, Baby Selin lagi nyantai aja nih. Eh, Baby Selin, Baby Selin. Yang namanya nyantai itu harusnya di kasur, bukan di atas ngetan. Iya, Kakak Mio. Udah-udah, ayo kita berangkat ke taman. Wah, padahal taman itu deket ya, Mio. Tapi kita jarang banget sekarang ke taman. Iya, Kak. Ya, gimana lagi? Kita kan sibuk. Eh, eh, Kak. Lihat deh. Masa sekarang di taman ada yang jualan lho, Kak? Oh, iya. Jualan apa ya, pamannya? Paman, paman. Paman jualan apa? Tuh, aku berjualan coklat. Nah, aku ada coklat nih. Ada coklat keberuntungan dan juga coklat kesialan. Hah? Coklat keberuntungan itu apa, teman? Ya, nanti kalian bisa mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Nah, sebaliknya untuk coklat kesialan. Oh, berarti kalau dapetnya coklat kesialan sial banget dong. Kalau gitu, aku mau coba pilih deh. Pilih yang cermat ya. Hmm, kayaknya aku akan pilih yang paling atas deh. Terus aku langsung makan aja. Kakak, aku juga mau dong coklatnya. Iya, iya, Mio. Ambil aja. Enak gak ya, Kak? Ternyata banyak juga ya isinya. Hmm, enak sih ini, Mio. Sana-sana kalau mau ambil aja. Oke, oke deh. Aku langsung ambil aja. Hmm, ternyata rasanya enak banget ya, Kak ya. Wah, kalau tahu di sini ada coklat. Tadi malam aku gak perlu tuh datang ke Yumat buat beli coklat. Eh, Kak Uta, Baby Seline juga mau dong coklatnya. Aku juga, aku juga, aku juga. Oh, iya, iya, maaf ya saking enaknya. Tadi aku sampai lupa buat bagi-bagi. Gimana rasanya? Enak kan? Oh, enak kah? Enak. Iya, emang enak banget. Ini coklat terenak yang pernah Baby Seline makan. Mana, Paman? Kok gak ada efeknya setelah makan coklat? Tunggu aja, dan nanti lihat aja apa yang akan kalian dapat. Wah, kira-kira aku dapat apa ya? Aku jadi penasaran. Kalau aku beruntung, mungkin aku dapat mobil Lamborghini. Wah, aku, kenapa badanku jadi kayak gini ya, Kak ya? Aduh, kenapa aku jadi kucang? Terus bajuku jadi berupa jadi jelek kayak gini, Kak. Wah, terus aku juga ganti juga, Lumia. Tuh, masa Kak Yuta dapetnya baju rapi terus mana emas? Wah, sepertinya aku mendapatkan keberuntungan nih. Paman, Paman, aku mendapatkan coklat keberuntungan. Iya, selamat ya kamu sekarang menjadi orang kaya. Wah, aku seneng banget. Akhirnya aku bisa juga. Jadi kayak raya mendadak. Mio, Mio, sekarang kamu bukan golongan kami. Kamu itu cuma orang biskin. Ayo, teman-teman, kita pulang. Kita kan udah kaya, jadi nggak usah nih kita main di taman lagi. Yah, kenapa aku jadi kayak gini terus-terus ditinggal sama Kak Yuta? Eh, kenapa kita pulang dari taman ke Kak Yuta? Oh, iya, soalnya kita udah nggak level sekarang main di taman. Nih, lihat nih rumahku juga udah bangunan lama sih. Gimana kalau aku bangun aja deh rumah yang baru. Terus nanti ada kamar terpisahnya. Ih, jelek banget sih bangunannya lama banget. Kayaknya ini kurang luas. Harusnya aku bikinnya 4 hektar biar aku bisa guling-guling. Kenapa ya? Harus aku yang dapat cukup kesialan. Oh, pamannya udah nggak ada. Yah, sekarang aku jadi miskin dong. Aku mau pulang aja deh dari sini. Yah, mereka ternyata udah ada di sini. Jauh, muspada asik sendiri. Kakak, Mio mau gabung dong. Aku juga mau main bareng kalian. Husp, husp, sana-sanah. Pendingan kamu pergi aja dari sini. Aku nggak mau lihat kamu dari sini. Ya udah deh, kalau gitu Mio pulang aja. Berarti Mio nggak punya rumah. Kenapa Kak Yuta jahat banget setelah aku jadi orang miskin. Aku nggak mau nih, kalau aku punya rumah dengan bangunan lama kayak gini. Aku akan bikin rumah emas dan kamar emas dulu aja deh. Nah, aku joget dulu. Kakak Yuta, Baby Selin juga mau joget dong? Ih, nggak bisa Baby Selin. Ini nggak bisa dipakai orang lain. Ini kan ritualku. Nah, udah deh. Muncul rumah emas dan juga kamarku yang keren. Wah, keren-keren. Aku jadi penasaran kalau Mio bikin rumah kayak apa ya. Ternyata kamarnya cuma kecil gini. Terus rumahnya juga dari kayu. Sabar ya, Mio. Jadi orang miskin emang banyak banget cobaannya. Kak Yuta, kenapa jahat banget? Ayo, teman-teman. Kita lihat ke dalam kamarnya. Kakak Yuta, Kakak Yuta. Masa itu kasurnya tinggal gitu. Terus ada pelesetannya. Iya dong, Baby Selin. Itu buat kalau aku turun dari atas. Tinggal serun-jerun aja. Tuh, itu kan kasurnya ada dua, Kakak Yuta. Berarti nanti Baby Selin bisa tidur di kasur itu juga, kan? Oh, iya. Boleh-boleh aja sih, Baby Selin. Nanti kamu boleh tidur di kasur itu juga. Kakak Yuta, Kakak Yuta. Baby Selin mau coba dengan prosesan ya? Nanti ya, nanti ya. Aku dulu. Lagian kamu juga gak bakalan cukup pun naik ke atas itu. Nah, tuh liat. Itu kecil untuk badan kecil sepertiku. Nah, Baby Selin kayaknya mending kamu kurang aja. Nanti kamu kejepit kalau ada di situ. Wah, kalau Mio pasti gak punya nih kamar yang sebagus ini. Aku jadi penasaran. Emangnya kamar Kak Yuta kayak apa ya? Aku mau coba deh, liat. Pasti kamar Kak Yuta jauh lebih bagus daripada kamarku. Ini kan kamar orang miskin. Aku mau lihat deh kamar Kak Yuta sebagus apa. Pasti kamarnya terbuat dari emas. Kak Yuta kan suka banget sama emas. Wah, bahkan rumahnya aja udah bagus banget gini. Loh, itu kamarnya ya? Ya, kok ada kosur tingkatnya sih? Harusnya kan aku tidur di sana. Hei, kamu Mio ngapain kamu kesini? Pasti kamu kepengen ya. Punya kamar sebagus kamarku. Hahaha. Pasti kamarmu jelek ya. Harusnya kan aku Kak yang dapet coklat keperlombongan itu. Bukan Kak Yuta. Ah, kamu berisik udah-udah sana. Mendingan kamu gak usah di situ. Aduh, kenapa rumahku jadi berubah seperti ini? Ini pasti ulah dari Yuta. Sekarang apa lagi yang dia lakukan? Aku lihat dulu deh anak itu ngapain sih. Ah, dari luar saja. Sudah jadi kayak gini. Kenapa jadi emas ya? Tuh kan ada rumah lagi. Hei, kalian. Kenapa kalian bisa mendapatkan emas gini? Oh, halo Kak. Tadi kita dapet coklat keberuntungan, Kak. Terus sekarang Yuta jadi kaya raya. Ah, begitu. Kalau gitu, cepat coba belikan Kakak mobil mewah yang bagus sekali keluaran terbaru. Kalau kayak gitu, gampang Kak Sakura. Nanti Yuta beliin mobil mewah yang banyak deh. Ya sudah deh kalau gitu. Aku mau pergi dulu ya. Soalnya Kakak ada asyarah. Dadah. Oh, iya-iya Kak. Hati-hati ya. Tuh, awas-awas. Ada Mio orang biskin. Nah, Yuta kamu gak boleh seperti itu sama adikmu. Mio, Mio. Aku penasaran deh sama kamarmu. Kayak gimana? Boleh gak aku lihat? Yakin gak? Mau lihat kamarku? Iya-iya. Ayo kita ke kamarmu. Wah, ini. Masa ada banyak daun kering. Terus kasurnya juga dari kardus. Wah, ada genangan air juga. Ih. Baunya gak enak banget. Aku harus cepat-cepat keluar dari sini. Ini nih kamar atau tempat sampah sih. Kok baunya menisikan sekali? Eh, Kak Yuta. Selalu deh ngepuri aku. Udah-udah aku mau pergi aja. Semoga aku gak kenal penyakit apa-apa deh. Abisnya tadi jorok banget. Nah, sekarang saatnya aku kembali ke kamar mewahku. Uh, rasanya aku ingin mandi tujuh kali. Teman-teman, kalian gabut kan? Gimana kalau kalian ikut aku aja ke showroom buat beli mobil mewah buat Kak Sakura? Ayo, ayo, ayo. Nah, sekarang kita ke showroom dulu ya. Kakak Yuta, Kakak Yuta. Baby Selin boleh gak nyetir mobilnya nanti? Tak boleh, Baby Selin. Nanti kalau ketahuan sama Kak Sakura, aku yang dimarahin. Oh, gitu ya. Ayo, ayo, ayo. Wah, ada Kak Aoki tuh. Hai-hai Kak Aoki. Aku mau borong mobil-mobil ini. Wah, dengan senang hati Yuta. Kamu mobil yang mana? Eh, yang mana dulu ya yang mau aku bawa? Aku mau bawa mobil yang biru aja deh. Eh, lambor jini dulu, lambor jini dulu, lambor jini dulu. Oh, iya. Yaudah deh kalau gitu. Ayo, Atam. Kita bawa lambor jininya. Wah, keren banget. Nanti kita bawa ke repair shop ya habis ini. Terus kita ganti warnanya jadi emas biar makin mewah. Hati-hati. Aduh-hati. Bu, Aoki masih selamat. Nanti gaya bengkelnya mahal nih. Eh, tapi kan aku orang kaya. Nggak perlulah pusing-pusing. Nah, kita ganti jadi warna ini. Wah, keren banget ya. Sekarang kita bawa ke rumah deh. Tapi kalau cuma satu mobil kayaknya aneh deh. Masa orang kaya cuma punya mobil satu aja. Nah, sekarang udah diparkirin disini. Eh, Atam, Atam. Kamu tunggu dulu ya disini. Aku mau bawa mobil yang lain. Oke, oke, oke. Nah, aku mau bawa yang mana lagi ya. Ayo, ayo, Atam. Kita pergi bawa mobil ya. Sekarang giliran kamu. Kita akan bawa yang biru ini aja. Wah, keren banget nih yang biru. Ayo, ayo. Kita bawa ke repair shop dulu aja ya. Aduh-duh-duh-duh. Aduh, padahal aku udah sering lewat sini. Tapi masih aja kebalik. Untung aja aku bisa stabilin mobilnya. Nah, nanti berarti habis kita selesai beli mobil, kita makan ya, Atam. Iya, iya, iya. Nah, aku parkirin dulu aja deh. Atam, Atam. Kamu tunggu sini dulu aja ya. Aku mau ke shorum lagi. Wah, keren. Sekarang mobilku udah ada dua loh. Berarti kurang babysitting aja nih yang masih ada di sana. Wah, udah ada rumah bagus. Terus, sekarang juga ada dua mobil yang keren-keren. Wah, aku bangga banget. Enak banget sih jadi orang kaya. Babysitting, Babysitting. Ini ada satu mobil lagi yang mau kita bawa. Menurutmu yang mana? Yang merah atau yang hitam? Oh, enak aja. Lebih keren. Yaudah, yaudah. Ayo kita bawa yang merah ini ke repair shop ya. Kita ganti warnanya. Pegangan Babysitting. Kita bakalan ngelompat nih. Wuh, ternyata mobilnya selamat. Nggak kembali kayak tadi. Nah, kita akan ganti aja di sekarang. Kita ganti jadi warna ini aja ya. Oh, iya. Warta emas ya. Iya, warna emas, Babysitting. Nah, karena udah semua, kita pulang aja ya. Yuhu, mobil kita udah ada tiga teman-teman. Ya, bau, Tan. Babysitting, warna emas. Babysitting, habis ini kita makan-makan ya. Kamu mau apa? Babysitting, tembin, stick, wagyu, wagyu, lima. Oke, gampang banget tuh. Nanti tinggal aku peselin aja di restoran yang termahal yang ada di kota sakura. Hah, aku udah gak sabar. Apa sih? Risik banget di luar. Kayaknya ada mobil-mobil lewat deh. Oh, ternyata Kak Yuta abis beli banyak mobil ya. Wah, bisa biasa aja gak sih Kak? Kak, bawa mobilnya gak usah kenceng-kenceng digas-gas di depan romarku. Kan aku jadi keganggu. Salah siapa kamu? Bangun kapan di samping kamarku. Kalau kamu gak terima, mendingan kamu pergi aja dari sini. Tuh, yaudah deh. Aku kan lebih bilang baik-baik. Lagian Kak Yuta juga mengganggu semuanya. Lagian, orang kaya baru aja aku sombong banget sih. Lihat aja ya. Nanti kalau dunia terbalik, Kakak bakalan jadi miskin. Oh, udah ah. Aku akan pergi aja dari sini. Aku juga udah males dengan buka Kak Yuta. Aku mau kaya aja deh. Itu mukanya Pak Yuta yang tadi jualan coklat ya? Tuh kan beneran. Pak Yuta, Pak Yuta. Pak Yuta, setelah jadi kaya raya. Dia jadi sombong banget nih sama aku. Terus dia gak mau main sama aku. Aku gak singat kalau aku dikatakan tangan terus. Ini jenis jahat banget. Oh, tenang. Ada ramean untukmu. Nanti aku akan kasih ramean penggantung konggongan ya. Nah, itu tuh ada di dalam botol. Kamu bisa ambil aja. Wah, terima kasih banyak ya, Maman. Iya, sama-sama. Aku akan segera memilu ngamuannya deh. Aku penasaran. Tidak-tidak habis unikan. Kenapa aku jadi raksasa ya? Gak apa-apa deh. Aku jadi lebih gampang nih. Ngancorin punya Kak Yuta. Sekarang aku jadi raksasa. Kak Yuta, Kak Yuta. Kenapa itu? Iya, kenapa aku jadi raksasa gitu? Sepayangnya kamu minta maaf sama aku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kamarmu, Kak. Coba aja kalau bisa. Kamu nantang ya, Kak Yuta. Lihat ya, aku bisa menghancurkan kamar Kak Yuta. Kak Yuta. Tapi, kasihan itu. Semuanya gak berterbangan. Semuanya tidak ada artinya kalau Kak Yuta masih sombong. Nah, gak asap. Cukup, cukup, cukup. Gak, Kak. Pasti kamu masih sombong, kan? Kak Yuta gak boleh sombong ke kita. Gak, gak. Aduh, aku takut. Atau senang, Kak. Dia sudah menghati ke tamar emasku. Cepat, lebih punya pelajaran. Kalau nanti dia menang, aku bisa miskin nih. Cepat, atap, atap. Nanti kalian aku belikan mobil, deh. Dan juga rumah sesuai kebutuhan. Aku kemana nih? Ketuaannya hancur, ya. Seriusmu, Mio. Makanya, jadi orang jangan sombong, Kak. Kakak gak perlu sembuhnya kita. Iya, maaf ya, Mio, ya. Aku disini langsung untukmu lagi, deh. Aku buk, habis semua. Kalau itu, kita akan gede-gede kali ini, ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dadah! Dadah! selamat menikmati